Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan saya Tentunya tetap di channel Peternak Entok Mandiri Nah dalam perjumpaan kali ini Saya akan menunjukkan kolam entok yang baik Tentunya disini kolam tempat entok mandi Seperti apakah teman-teman kolam entok yang sekiranya tidak bahaya untuk entok-entok yang masih kecil Oke teman-teman tonton terus video dari saya Nah teman-teman seperti biasa ya sebelum kita masuk kepada pembahasan tergait kolam entok Bagi anda yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan suka videonya Lalu kalau dirasa bermanfaat silahkan bagikan kepada kerabat Teman, saudara-saudara Yang hendaknya akan atau sedang memilihara entok Oke teman-teman seperti apakah kolam entok tersebut Yuk kita simak bersama-sama Nah dapat teman-teman simak di dalam video ini Yang mana ini adalah kolam entok yang ada di peternak entok mandiri Pertama teman-teman perlu saya uraikan terkait ukuran daripada kolam tersebut Disitu memiliki panjang 80 cm dan lebarnya disitu 50 cm Sedangkan tinggi daripada kolam tersebut teman-teman disitu 25 cm Nah berdasarkan pengalaman saya selama ini teman-teman Dan terkait ukuran kolam entok ini tidak membahayakan anakan entok Dengan catatan teman-teman jangan terlalu penuh untuk mengisi airnya Yang kita khawatirkan Anakan entok tersebut maksa untuk masuk ke dalam kolam sehingga terlalu lama di dalam Dan nantinya akan basah sehingga tidak bisa naik kembali Akan tetapi tinggi seperti ini Anakan entok khususnya di bawah umur 1 bulan Itu tidak bisa naik ke dalam kolam tersebut Baik teman-teman itulah tadi terkait ukuran Daripada kolam entok yang sekiranya tidak membahayakan anakan entok Baik teman-teman sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Semoga hal ini menjadi sebuah referensi untuk teman-teman Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton